Halo teman-teman, selamat datang di edufeet, edukation with free Hai hai shopee, merhaba, guten tag, guten aban, guten morget Kapanpun kalian lagi menonton video aku ini, sebelumnya jangan lupa buat klik like Dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya Kalau udah makasih banyak Oke guys, langsung aja kali itu aku akan membahas mengenai beasiswa MPM Jadi apa sih beasiswa MPM berbagi 2021 ini? Jadi program MPM berbagi beasiswa merupakan program reguler PT Mitra Finastika Mustika TBK atau MPM Jadi ini dari PT gitu Dan ini tuh merupakan perusahaan konsumer otomotif asal Indonesia Dan telah beroperasi sejak tahun 1987 Wow udah lama ya Dan ini tuh beasiswanya tuh merupakan CSR ya Pada bidang pendidikan itu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa D3, D4 dan juga E1 Yang berada di segala jurusan tapi memiliki kesulitan ekonomi Dan mempunyai prestasi dong pastinya ya Jadi benefit yang akan kalian dapetin dari beasiswa MPM berbagi ini tuh Yang pertama kalian akan mendapatkan dana beasiswa sebesar Rp7.500.000 Jadi bener kan aku baca Rp7.500.000 Nolnya Bener guys Rp7.500.000 Dan itu mungkin penerimanya dibatasi ya Untuk 20 orang mahasiswa yang akan dipilih Memelalui proses seleksi Jadi pastinya ada seleksinya dong Gak cuma-cuma gitu ya Dan akan berkesempatan untuk mengikuti aktivitas yang diadakan oleh MPM Jadi selain ada dana pendidikannya Ada juga program lainnya nih Dan untuk segala ketentuannya nanti pasti akan diinformasikan lagi Jadi guys buat syaratnya itu emang ada sekitar 12 syaratnya nih ya persyaratannya Yang pertama merupakan warga negara Indonesia dong ya kan Kemudian karena itu merupakan mahasiswa tingkat D3, D4 ataupun E1 Minimal semester 2 Semester 2 sampai mungkin semester berapa ya Jadi bagi yang semester 1 nanti tunggu dulu semester 2 Lalu memiliki IPK nya itu minimal 3,00 dari skala 4,00 ya Jadi minimalnya 3 Jadi yang paling bagusnya itu Beasiswa MPM ini tuh berlaku bagi seluruh mahasiswa dari seluruh universitas Ataupun perguruan tinggi Dan jurusan manapun ini nih aku suka tuh kalau Beasiswa itu nggak hanya untuk perguruan tinggi tertentu aja ya Tapi untuk seluruh Indonesia Kemudian kalian tuh masih aktif mengikuti perkuliahan Jadi mahasiswa aktif Kemudian tidak berlaku bagi mahasiswa yang sedang dalam tahap penyusunan tugas akhir Laporan kerja praktek atau skripsi Jadi tidak berlaku untuk yang tadi aku sebutkan Lalu mahasiswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah ya Jadi yang lemah kondisi ekonominya Kemudian memiliki prestasi non-akademik atau pengalaman berorganisasi nih Tapi ini juga kalau ada Kalau misalnya tidak ada Kalian bisa untuk mendaftar ya Masih bisa Masih ada kesempatan gitu Juga kalian harus memiliki rekening pribadi nih Tidak boleh rekening milik orang tua atau wali Jadi harus atas nama kalian ya Mungkin rata-rata juga udah pada punya ya rekening pribadi gitu Kemudian tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari perusahaan swasta lain Jadi kalian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak swasta Dari perusahaan swasta gitu ya Kemudian wajib mengisi formulir pendaftaran Dan melengkapi dokumen yang diperlukan dengan benar dan valid Jadi nanti ada form pendaftarnya Kalian harus mengisinya dengan benar gitu ya Dengan data yang benar Kemudian bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi program MPM berbagi BESO 2021 Kemudian guys ini tuh yang terakhir nih Bersedia jika diminta atau diajak untuk mengikuti aktivitas yang diadakan oleh MPM Jadi kalian harus berkomitmen nanti ikut serta dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh MPM Jadi menurut aku untuk syarat-syarat tadi ya Persyaratannya itu nggak yang susah ya Masih bisa lah kita untuk mengikuti Atau kalian juga mungkin termasuk dari kriterianya bisa untuk mendaftar Dan bagaimana sih tata cara pendaftarannya ya Untuk tata cara pendaftarannya Yang pertama kalian harus menyiapkan foto atau file soft copy Jadi itu bentuknya soft copy ya Atau file untuk berkas dokumen Jadi ada beberapa berkasnya ya Dan nggak terlalu banyak sih Yang pertama ada KTM atau kartu tanda mahasiswa kalian Mungkin bisa di scan ya Kemudian ada surat keterangan mahasiswa aktif dari universitas atau perguruan tinggi lainnya Jadi harus dari univalian ya Surat keterangan mahasiswa aktifnya itu Kemudian ada transcript nilai terbaru dengan IPK minimal 3,00 dari skala 4,00 gitu ya Kemudian melampirkan juga piagam ataupun sertifikat Ataupun foto piala sebagai bukti prestasi di bidang non-akademik Dan itu jika ada ya Mungkin kalian ada yang banyak pialanya bisa dipoto untuk sebagai bukti bahwa kalian tuh berprestasi gitu ya Dan yang selanjutnya itu informasi rekening milik pribadi Berupa foto buku tabungan Atau screen capture informasi rekening dari e-banking ataupun mobile banking ya Kalian suka ada buku tabungannya Kalian bisa foto ataupun yang punya mobile banking di handphonenya Bisa juga untuk men-screen screenshotnya ya Kemudian ada surat pernyataan bermaterai 10.000 ya Materainya 10.000 Yang berisi tidak sedang menerima biasanya dari perusahaan swasta lain gitu ya Kemudian ada surat keterangan tidak mampu Atau SKTM dari RT RW ataupun Kelurahan Atau kalian mempunyai kartu keluarga sejahtera atau KKS ya Jadi harus ada SKTM ataupun kalau nggak ada SKTM berarti ada KKS gitu Kemudian selain itu kalian harus membuat video kreatif dengan durasi minimal 2 menit guys Jadi isinya itu video itu berisi perkenalan diri kalian dan jelaskan mengapa MPM itu harus memilih kalian menjadi calon penerima biasiswa Jadi kalau itu langsung kalian buat videonya sendiri ya Mungkin dengan sebagus-bagus sebagus mungkin gitu ya Kemudian kalian harus upload ke Youtube dengan judul Presentasi underscore MPM berbagi biasiswa 2021 underscore nama kalian gitu Jadi harus di upload ke Youtube ya Kemudian itu ada ketentuan program biasiswa MPM berbagi ini ya pastinya Jadi yang pertama setiap data pribadi mahasiswa dan materi video presentasi yang disampaikan Akan menjadi hak milik MPM dan tidak akan disebarkan ke pihak lain di luar organisasi MPM ya Senang aja mungkin data pribadi kalian akan aman ya sama MPMnya ya Kemudian seluruh syarat ketentuan hasil seleksi dan juga penilaian Serta keputusan yang dilakukan oleh MPM dalam rangka program MPM berbagi biasiswa 2021 Bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat Jadi itu udah ketentuan dari MPMnya Dan yaitu pendaptaran MPM itu dibuka dari mulai 12 Maret 2021 Sampai dengan 30 Juni 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Dan gratis tidak dipungut biaya sama sekali ya Kemudian itu akan ada dua tahap seleksi guys untuk penerimaan biasiswa ini Informasi bagi peserta yang lolos seleksi tahap 1 dan syarat untuk seleksi tahap 2 Akan diumumkan langsung ke alamat email pribadi masing-masing peserta Jadi nanti untuk yang lolos seleksi tahap pertama dan juga syarat di tahap selanjutnya itu Akan disampaikan melalui email yang mungkin kalian daftarkan nanti ya Kemudian untuk mendaftarkan diri nanti aku simpan formnya di deskripsi box Dan mungkin untuk info selengkapnya juga kalian bisa kepoin aja di instagramnya dari MPM Group ya Jadi guys menurut aku ini BSO yang gak terlalu susah juga dalam persyaratannya juga berkasnya ya Semoga aja ini sedikit membantu kalian yang mungkin pengen nyari biasiswa Bisa untuk daftarkan BSO MPM berbagi ini Dan mungkin bagi kalian yang butuh juga informasi biasiswa polontir Lalu magang info lomba bisa cek Instagram FIT atau Scoopit Disitu aku membagikan informasi banyak banget yang bermanfaat ya Kalau mungkin nanti butuh bisa untuk di follow dulu siapa tau nanti kalian butuh kan Ataupun bila ada pertanyaan nih bisa juga DM aku di how underscore.pgnt Ataupun di Scoopit itu Insya Allah aku balas ya Oke guys terima kasih telah meluangkan waktunya Atau kemenantan video akhir ini Semoga bermanfaat Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya